Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini adalah di ganggah bah jambi dan ini adalah proses awal setelah pengambilan bambu, kita akan melihat apa rencana berikutnya yaitu bakar-bakar pipa mungkin kalian penasaran kenapa pipa-pipa bukan ikan yang dibakar, ini guys adalah kreatifitas dari ganggah jambi dengan penemuan yang tidak sama dengan lainnya bahannya adalah pipa bagian desainer adalah sekretaris ganggah jambi, sandi dan bagian pengadaan dia juga bagian gurinda adalah pak guru fidlan, dan bagian pengawasan adalah aspul sudah mulai ngomel-ngomel dari tadi aku tidak datang gara-gara ngurusan sampai di rumah sangat sakit lagi dan ini adalah bagian tenaga pokok ini penjaga untuk pelindung nyamuk oke guys ini adalah proses awal dan perlu tahu ini yang diambil kemarin adalah untuk umbul-umbul supaya matang ditutup kelapa apa maksudnya supaya kita cepat kering terima kasih terima kasih selamat menikmati ini ndak sembarang orang bisa merakit begini nah Oh bisa ya tapi itu ya Nah sepakbor pernah yang ke arah mesin ini tanda dengan radiatornya ternyata limbah pipa guys ini sangat besar manfaatnya tergantung dari tujuan perencanaan pembuatannya seperti kita lihat saat ini adalah memberi tanda ukiran untuk dipotong dan akan berubah menjadi bentuk daun proses awal adalah pemanasan global eh pemanasan global pemanasan pipa agar mudah dibentuk selanjutnya adalah pembentukan menggunakan bambu nanti lubangnya dan daunnya sudah itu adalah pengukiran setelah diukir maka digelinda seperti ini oke guys ini kebetulan kita di sini sama-sama dan nah ini ini kalau sudah dibentuk nanti sebentar akan diukir ya dan bagaimana hasilnya sudah digurinda nah ini nah yang seperti di sana itu nah nah ini hasilnya baru diukir lagi nanti kemudian dikasih warna menyerupai daun jadi ini adalah bunga yang tidak akan mengenal layu kecuali oleh panas global melalui api jadi tidak usah lagi kita siram-siram seperti putuk merah atau kayak lainnya ini bagian pemanasan dan pembentukan bagian pengukiran ini pengawas satu pengawas dua matanya sudah mulai nah ini yang bagian pengurut jadi kalau ada yang mau diurut nah ini pengurutan oke guys mungkin cukup ini dan apa saja nah ini lihat nah ini malam hari tapi kalau masuk di gambar jambi akan nampak keindahan taman dari bunga kembang kertas nah ketika tim penilai masuk sakit hatinya penasaran kalau tidak masuk di sini kembang kertas 90% ini tidak dijual sampai di belakang ini adalah kediaman Bapak Kasran di Gangbah Jambi CHC berbunga RT15 RWE 4 Desa Bintur Kamukan Utara dan ini adalah kediamannya dan ini adalah kediamannya dan ini adalah kediamannya dari Sulawesi penuh dengan taman pot bunga kembang kertas Oke mungkin cukup di mekan tadi guys mudah-mudahan kemanfaatan limbah pika ini menjadi bahan kreatif membentuk bunga bisa menjadi contoh dan memiliki nilai yang bermanfaat terima kasih dan ini kan terima kasih terima kasih selamat menikmati